Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WPU Sekarang WPU saya ambil alih Ya jadi di video kali ini kita akan mulai kembali Seris yang kongking kang kongking Ya salah-salah Ya itu adalah WPU News edisi ketiga Tapi kali ini saya nggak sendirian Ditemani bukan sama Pasandika Tapi sama Kang Agur Gimana bang? Sehat-sehat Ya jadi hari ini Kalau Padika itu kan PHP teman-temannya Nah kalau saya dengan Kang Agung ini Javascript team Jadi ya mohon maaf Jadi hari ini saya ambil alih dulu gitu ya Untuk PHP Nah tim PHP kan kemarin udah tuh sama Kang Reza gitu ya Nah mereka asik tuh ngomongin PHP Terus gitu ya Nah saya nggak mau kalah gitu Saya pengennya Javascript gitu ya Jadi karena ini kan selalu jadi perdebatan Kang Gitu ya Ya PHP versus Javascript gitu ya Bahkan kemarin sebenarnya saya bikin konten Sama Padika itu React versus Laravel Yang nonton 300 ribu ya Memang banget gitu Jadi Ya jadi kita bakal membahas berita-berita terkini Kang Berkaitan dengan Javascript Siap Oke jadi Kang Yang pertama ada apa nih kira-kira Oke Vip Jadi gini Pasukan titik koma Jadi ada berita terbaru sekarang di bulan Mei ini terkait VersalShip 2024 Nah itu acara konferensi Dimana itu membahas tentang cloud front end Menyeronokin tentang integrasinya ekosistem dan tim yang membangun produk web terbaik Situ ada apa aja Oke ya kalau kita lihat ya di dalam artikelnya Ini mereka bener-bener membahas mengenai peningkatan dan juga platform serta integrasi Next.js gitu ya Kedepannya mau dibawa kemana gitu ya Mereka bikinnya Terus juga mereka meluncurkan sesuatu yang diberikan nama Versal Firewall Jadi mereka pengen ningkatin keamanan gitu Di sisi Versal Terutama gitu ya Jadi mereka memang berfokus saat ini Untuk meningkatkan keamanan di Versal Karena kan memang Versal sekarang banyak dipakai ya Beratis juga gitu ya Jadi banyak orang yang pakai Akhirnya mereka mau meningkatkan dari sisi keamanannya Terus selain itu juga mereka menggarap beberapa improvement untuk toolbar mereka Jadi mereka punya tool-tool yang bisa dipakai buat development gitu ya Nah mereka improve itu juga Terus selain itu juga Nah ini yang paling rame Itu adalah Next.js 15 rilis kandidat Jadi mereka Men-annonce bahwa Next.js 15 rilis kandidat Sudah bisa digunakan untuk di-testing Gitu ya kan Tidak lama ya Sebelumnya itu baru liris 14 Betul Jadi 14 itu baru beberapa bulan yang lalu ya Jadi cepat banget gitu Sekarang udah ada rilis kandidatnya ya Walaupun kan ini sebenarnya RC itu ya Belum ready untuk production ya Jadi hanya testing-testing aja ya Nah jadi Memang mereka melakukan conference ya Untuk ngumumin itu gitu ya Juga selain itu juga mereka mengumumin Vestal AI Itu ada arti juga Jadi Ngikutin tren AI sekarang ya Betul Kalau Buat yang baru tahu atau baru download Vestal itu apa sih Itu Vestal itu Dia itu apa ya Perusahaan nanti ini ya Iya perusahaan Perusahaan yang mengembangkan framework Next.js Ya betul ya Next.js ini seru banget nih Kalau teman-teman Mempelajarinya terus Bikin apps pakai Next.js Dede Ya itu Standar industri lah Ya standar industri ya Kalau kita kan Karena kerja di industri Itu Jadi apa ya Bisa dibilang Next.js ya Makanan sehari-hari lah gitu ya Pasti gak ada upload itu Dan sekarang pun sebenarnya Kalau kita buka di website-nya React Kang ya Itu kan dia sudah merekomendasikan Untuk menggunakan salah satu framework gitu ya Kalau misalnya mau Morning React untuk production gitu ya Nah masih nyambung nih Kang Dengan Tadi topik Next.js gitu ya Karena tadi Next.js itu Rilis versi 15 Untuk rilis kandidat Atau RC gitu ya Disebutnya Next.js 15 RC Itu tanggal 23 Mei yang lalu gitu ya Yang bertempatan dengan Si conference-nya versi tadi Ya Nah Kita bahas nih sedikit-sedikit lah Kira-kira di Next.js 15 itu Ada apa aja yang baru Kalau dilihat dari website-nya Kang Mereka sudah support React 19 ya Kemarin kan berkeluar ya Kang Nah selain itu apa lagi Kang Kalau misalnya Dilihat dari website-nya Dari website-nya itu Tadi disebutin React 19 Kandidat juga Kemudian nanti ada Namanya React compiler Ya Tapi versi masih eksperimental Terus Ada hydration error improvement Jadi ini hydration ini Salah satu Teknik yang ada di Next.js juga gitu ya Karena Next.js kan Kalau teman-teman nanti pelajari Dia tuh punya Fitur namanya Server site rendering Itu ada teknik Hidration Dia di improve Ditingkatkan lagi Teknik untuk Menangani kesalahan Saat hydration ya Terus ada Catching Apa ya bang saya Dibutnya apa? Catching? Casing? Casing? Casing apa? Casing apa? Iktilah yang sampai hari ini Buat kami lah ya Atau bahasa lidah ini Susah banget dibut Ya Pagi orang suna Udah ya Catching lah ya Catching 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 Jadi disini ada Fitur dia nanti Catch saat Fetch request Kemudian Route handler Untuk Http method getnya Kemudian ada Client navigation Yang lagi Mungkin sebelumnya Dia secara teknik Catch dulu gitu Tapi nanti Di fitur Atau di Next.js 15 ini Di Arahkan untuk Tidak masuk ke catch Jadi Dioptimasi lagi Sisi navigation Client site ini Kemudian ada Partial Pre-rendering Ini Baru lagi nih Karena Kalau gak salah Mungkin tuan denger Apa ya Remix ya Yang Apa namanya Dia punya fitur Island Jadi render itu Render itu Perbagian Oh gitu Perbagian komponen Bahkan ada komponen Yang direndernya Secara server side Ada komponen Yang direndernya Secara client side Saat Satu kali load Halamannya gitu Nah ini Next.js juga Mulai Meng-improve Ke arah sana Iya Ada apa lagi Kang Apip Oke Selain Tadi ya Ada incremental Adoption Untuk yang Partial Pre-rendering itu Juga Ada Create Next App Ini Menerima Pembaruan juga Katanya ya Jadi Ini Create Next App itu Ada update Di sisi design Jadi Desainnya sekarang Beda nih Desainnya Kalau dulu kan Setahu saya Ketika kita Create Next App Install Terus Kita jalanin projectnya Itu ada 4 kotak Biasanya Kalau Next App itu Gitu Secara khasnya Ada 4 kotak Biasanya untuk learn Sekarang dirubah Langsung Ya Nggak ada lagi Untuk learn Dan lain sebagainya Adanya Read documentation Dan juga Untuk deploynya Langsung Dariin ke persen Ini Nggak tahu persen Mau jualan Atau gimana Cuman Mungkin Ada campaign Terselubung Disitu Alist 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 Karena CPA Langsung Kesip Walaupun Di bawahnya Masih ada learn Dan example Dan lain-lain Kalau dulu kan Gede banget Empat kotak Pertama kita Nginstall Next Itu Gede banget Nah sekarang Kecil Kecil banget Jadi Ada create next app Ada pembaruan Sebenarnya itu Dari sisi UI aja Tidak terlalu Fungsionalitasnya Tidak terlalu Berbeda Dan terakhir ada Bundling external package Ini udah stable Katanya ya Jadi mungkin Sebelumnya Sebenarnya udah ada Fiturnya Mungkin masih Experimental Dan lain-lain Tapi sekarang udah Apa namanya Udah di improve lah Dan sudah Harusnya sudah stable Sudah siap digunakan Kalau mau dipakai Di production Gitu ya Nah ini Kalau lihat Improvenya lumayan ya Iya banyak banget Sebenarnya Ada satu tadi yang Kenewat Kalau Mungkin Teman-teman yang Sudah mendalami Mengikuti Web development Gitu ya Susah mungkin Di sisi front end Istilah web pack Itu udah biasa Iya betul Sekarang itu udah Beberapa alternatif Sebenernya Ada yang namanya Turbo OPEC Turbo OPEC ini dia yang Sebenarnya Mekanisme Bundler juga Sama kayak Webpack Tapi dia punya Algoritma Processing Yang lebih cepat Lagi di dalamnya Nah Di Next.js Real Skandidat ini Nanti dia tuh Sudah ada pilihan Dari awal ya Saat membuat Create Next app-nya Itu dari awal Sudah dibikinin Arahan untuk Mau pakai Turbo OPEC Atau enggak Oke Jadi Emang banyak Update banget Kalau kita lihat Di Next.js 15 ini Dan Ya Saya pun sebenarnya Tutornya di Youtube saya Itu Next.js 13 ke 14 Ini 15 berarti Jadi PR buat saya Harus update lagi Mata nih Iya Ini Saya harus cepat-cepat Takutnya nanti Yang Apa Yang Ngulik-ngulik Laravel Yang punya channel ini Bikin juga Nih Nanti Nanti Apa namanya Jangan sampai Tau lah Ada update ini Biarkan dia Di Laravel Saja lah Ya gitu ya Jadi banyak banget Update-nya Terutama mungkin Karena Sebetulnya Muncul Reaction 19 Jadi Ini adalah Jawaban Untuk Apa namanya Reaction 19 Mereka Nggak mau ketinggalan Jadi Reaction 19 Sudah RC Mereka juga Ngikutin Next.js Update ke 15 Langsung RC Oke Jadi itu Terkait dengan Next.js 15 Nah berhubungan Dengan tadi Masih Satu lain lah Gitu ya Karena Mungkin Next.js 15 Adalah jawaban Dari Reaction 19 Yang baru keluar Kita juga Di bulan Mei kemarin Itu tanggal 15 16 Reaction itu Melakukan Reaction Ya 2024 Yuk Jadi Betul Jadi conference juga Bulan Mei ini Banyak banget conference Dan mereka mengenalkan Teknologi Teknologi baru Pastinya Itu dilakukan Di Nevada Amerika Serikat Dimana Lebih dari 700 Tenden Yang hadir disitu Jadi itu Yang hadir di tempat Belum lagi Yang online Yang online nya Banyak banget Yang hadirnya juga Karena itu Ditayangin di Youtube Sebetulnya teman-teman Juga bisa diakses Di Youtube nya mereka Atau buka Di website nya mereka Di blog nya mereka Itu ada Gitu Kalau teman-teman Mau lihat Conference poll nya Cuman kalau saya sih Lebih seneng Lihat rangkungannya aja Kenapa? Karena nonton nya 8 jam 8 jam itu Sama kayak Satu hari kerja di kantor Gitu nya kan Kalau misalnya Apa Saya nonton Itu gak kerja Belum lagi Kalau Bahasanya bikin sedih Bahasa Inggris Iya Kadang-kadang kan gitu ya Kalau bahasa Inggris nya Yang Bisa ditangkok Iya benar Atau British accent Harry Potter Kita inggris Tapi senda accent Iya senda accent Kita Senda accent Kalau teman-teman Mau nonton silahkan Cuman Sebetulnya di website nya Reek juga sudah Ada recap nya Nah jadi di hari pertama Ada apa nih Jadi di hari pertama Reek conference itu Reek mengumumkan Pencapaian dia Di tahun 2023 Itu sudah Satu miliar kali Di download Satu miliar One billion times One billion times Di download Dan 37% Developer baru Kebanyakan Belajar programming Dengan Reek Nah Itu menarik ya Menarik Jadi Kadangkala Sebenarnya ini menjadi Satu yang unik juga Saya Belajar web itu Taunya Reek Tapi saya gak tau Javascript Iya Benar Benar Dibilang Untuk pemula Juga Mudah Dipelajari Iya Betul Terus Plan itu juga Di hari pertama ini Mengumumkan Ada fitur baru Di Reek Versi 19 ini Dan mengumumkan Reek versi 19 RC Tapi dia Sudah Dikatakan Layak Uji Untuk Production Terus hari Keduanya Oke Hari keduanya Itu Mereka Ngebahas Reignetic Jadi kalau di hari pertama itu Mereka ngebahasnya Full Reek Reek untuk web Mungkin Kalau di hari kedua Mereka ngebahasnya Itu berhubungan Dengan Reek Native Jadi Reek Native ini Juga sama Mereka Ngasih data Jadi mohon maaf Tim Laravel PHP Jadi Si Reek ini Membeberkan fakta Dan data Bahwa Katanya Reek Native Di download 78 mil In 2023 Jadi di 2023 78 juta kali 78 juta kali Di download Itu banyak banget Dan mereka juga Menghighlight Aplikasi-aplikasi Yang pakai Reek Native Lebih dari 2000 screen Katanya Mereka Di dalam Metanya sendiri Itu udah pakai Jadi kalau teman-teman Mungkin buka Facebook Itu kemungkinan Belakangnya adalah Reek Native Instagram Iya bener Instagram Reek Native Jadi kalau dibuka Di Reek Native Sebenernya banyak banget Discord juga Kalau tidak salah Menggunakan Reek Native Untuk yang Mobile-nya Jadi memang Ini enak banget Sekarang Ngoding Reek Itu Bisa buat Mobile-nya juga PHP bisa gak Ya kan Itu aja Saya sih Bukan apa-apa ya Mohon maaf Tapi Reek Sekali belajar Reek Teman-teman Mau ngoding web Mau ngoding mobile Itu sama aja Ngodingnya Iya Satu bahasa Betul Atau kita perlu Bikin tutorial Reek Native Wah Ya boleh ya Jadi ini Menarik gitu ya Jadi mereka Membeberkan fakta Bahkan katanya Selain itu Juga Microsoft Itu udah Hampir semua Mobile app-nya Udah pakai Reek Native Padahal Ini Facebook Bukan Microsoft Microsoft saja Pakai Punya Facebook Luar biasa ini Jadi Reek Native Sekarang sudah mulai Apa namanya Banyak yang Menggunakan Itu Terutama Perusahaan-perusahaan besar Perusahaan-perusahaan besar Udah mulai berpikir Daripada mungkin Nge-hire orang Untuk beberapa Teknologi Iya berusahaan-perusahaan Mobile itu kan Sekarang tamenya dua ya Android iOS lah Betul Hire developer Android 1 Ibaratnya sama iOS 1 Untuk bikin action sama Gitu Kenapa enggak sama Satu orang yang Diap Kaliannya Di Rehack Terus bikin Mbak Pekasih tadi Betul Betul Jadi gini teman-teman ya Slogan nya Rehack itu adalah Learn once Write Entry where Anywhere Jadi Belajar sekali Bisa di tulis di mana-mana Iya Gitu ya Mau bikin Apa Mobile apps Android iOS Website Website Itu juga kalau masalah Rehack native Websitenya dia update Betul Betul ada update Update Dia udah dalam highlight Lagi cuma dua platform Tapi sekarang Bener-bener cross platform Desktop nya ada Juga web nya udah pasti Gitu ya Jadi Coba cek deh Itu udah sep Udah makin seru sekarang Rek Iya bener-bener Jadi Memang Kalau dulu kan Memang mereka Pasti highlight nya Mobile nya Gini nih Kalau sekarang Nggak cross platform nya Yang mereka highlight Jadi Lumayan menarik Dan tampilannya Juga lebih fresh Kalau menurut saya Lebih fresh Dibandingkan yang sebelumnya Itu Sangat dokumentasi sekali Banyak Sekarang lebih fresh Ya sama lah Rehack juga kan Tahun kemarin Meluncurkan itu ya Iya Dokumentasi terbaru Iya Itu Itu jauh lebih Oke sih Walaupun sebenarnya Belajar react itu Kalau menurut saya Dokumentasi yang Bagusnya itu Adanya di next.js Di website nya next.js Tidak bisa dipunggir Itu Jadi Ya apa Kalau fundamental Ya adanya di next.js Cuman setidaknya Ada improvement lah Gitu ya Jadi ya Sekarang Kalian-kalian udah Bisa akses juga Websitenya Silahkan di akses aja Di reactnetic.dev To Bagus banget Ya Dan Bisa juga mereka Menjelaskan siapa aja Yang pake ya Kalau kita lihat disini Ya Facebook Terus Microsoft Teams Skype Terus Facebook Passenger Office Ya Microsoft Office PlayStation juga Yang di mobile Itu pakenya Si reactnetic Discord Ya Aplikasi test lah Juga sama Pinterest Banyak banget Pokoknya Jadi Aplikasi-aplikasi gede Udah pake Reactnetic mulai Nah di Indonesia sendiri Gimana Kalau menurut Akan Reactnetic Kayaknya Penggunaannya Cukup banyak juga Banyak ya Banyak Jadi Karena itu tadi Dia kan Deploynya tuh Dua OS Jadi Reactnetic ini Kita Belajar sekali Satu konsep di react Terus kita Punya Kemampuan Web development Udah pasti Langsung kemampuan Mobile development Sebenernya banyak juga Apps Di kita juga Di Indonesia Yang dibangun Pake reactnetic Mungkin Oke Dan memang Nodingnya bener-bener Mirip banget Mirip banget Jadi Kalau Mungkin Aku share dia Dulu tuh Ada namanya Cordova Cordova Menakan mobile apps Tapi Rasanya itu Tetap website Seperti website Yang dibuka Di hp Nah Reactnetic ini Bener-bener Bahkan Yang merasakan itu Bukan user biasa Tapi developernya juga Jadi developernya tuh Merasakan Kalau apps yang dia buat Itu bukan Apps Website Oke Ini apps-nya Apps mobile Beneran Tapi Nodingnya Kalau pake nodingnya react Wah Itu mantep banget tuh Ya temen-temen Jadi Temen-temen udah bisa react Beralih ke reactnetic Harusnya Bukan jadi satu Iya Bahkan Fungsi-fungsinya pun sama Sama banget Kalau misalnya Kita Bikin Misalnya Menggunakan UseRef Itu bisa dipake juga Di reactnetic Bahkan mungkin Kita bisa install Library-library Dari web Ke dalam reactnetic Nah itu Kalau mungkin Kalau kita kan Misalnya ya Pindah ke Android Studio Lah gitu ya Nodingnya pake Android Studio Atau yang misalnya Noding iOS Pake Swave Itu kan Kita bingung ya Sebagai web developer Gitu Apa yang perlu di install Gitu Terus switch Adaptasi sama Baris Contoh Mau patch API Misalnya kita install Axios Kalau web developer Nah kalau misalnya Di Android Bingung Apa tuh Apa yang harus di install Untuk melakukan Patch data Ini sudut Pandangnya web developer Iya betul Betul Jadi ya Sebenarnya kan Apa ya Mungkin Sebetulnya tidak bisa Dibandingkan ya Satu sama lain Karena kan pastinya Beda bahasa Beda Cara tujuan Tujuan dan cara Codingnya juga Cuman kalau Kita adalah sebagai Seorang web developer Yang mau berpindah Ke mobile Nah React Native Ini solusi yang Paling tepat Kalau misalnya Jalan ninja Nah itu dia Negeri Konoha Jadi memang Apa Mungkin ya Cara cepatnya Cara cepat Kalau misalnya Mau Berganti Dan Harusnya sih Learning curve Nya juga Kalau udah ngerti React Nggak akan terlalu Dalam Betul Mantap React Native Ada update Juga Jadi itu Teman-teman React Con 2024 Jadi kalau tadi Versa ngumumin Next.js Kalau ini Mereka sebenarnya Membeberkan Fakta dan data Juga mungkin Ngasih tahu Ada update Di React 19 Dan ini juga Ini adalah Conference pertama Yang dilaksanakan Secara Tetap muat Jadi live Ada Apa Di satu tempat Mereka menghadirkan Yang tadi 700 orang lebih Itu Pertama kali Sejak 2019 Terakhir itu 2019 Jadi ini Udah lama banget Saya juga Nggak tahu Karena Waktu itu Memang Pandemi 2020 Mulai Masuk Pandemi Dan akhirnya Mereka di 2024 Itu Akhirnya Mulai Kembali Ada Offline Dan online Dua hari Oke Kemudian Bentar Ternyata Ada satu lagi Di React Con Ini Mereka Bukan Cuman Ngumumin React Native Dan React Aja Ternyata Mereka Ngundang Juga Ekosistemnya Oh Iya Jadi Ekosistem Ekosistem React Yang sangat Banyak itu Ya Maaf Sekali lagi Ekosistem React Itu adalah Yang Menurut saya Ya Komunitasnya Lengkap banget Ya Mereka Kita mau Bikin Apa Misalnya Aplikasi Untuk 3D 3JS Di Combine Dengan React Punya React 3Fiber Contohnya Kayak gitu Ekosistem React Terus Juga Kalau kita Mau Melakukan State Management Misalnya Pake React Query Just Stand Terus Misalnya Redux Mereka Juga Support Itu Contoh Komunitas React Seperti Itu Mereka Dipundang Di Situ Mereka Juga Developernya Ya Developernya Developer Developer Dari Third Party Youtube Jadi Itu Kan Sebenarnya Di Luar React Tapi Mereka Undang Juga Karena Sebenarnya React Besar Gara Mereka Juga Jadi Mereka Yang Membesarkan React Ini Di Undang Menjelaskan Ada Update Apa Masing-masing Library Tambahannya Jadi Ekosistemnya Sama Di Highlight Jadi Lumayan Banyak Banyak Dantas Durasinya Sampai 8 Jam 8 Jam Di Youtube Kalau Tonton Mau Nonton Lengkapnya Silahkan Pengen Tahu Update Oke Next Ini Berita Yang Sebenarnya Sudah Saya Bahas Di Pertemuan Pertama Itu Berkaitan Dengan Node.js Update Release Version Jadi Sebelumnya Itu Saya Bahas Dengan Padika Adanya Update Node.js Versi 22 Itu Baru Saya Bahas Bulan Lalu Itu Ternyata Sudah Ada 3 Update Baru Jadi Sudah Cepat Banget Jadi Memang Ini Kemarin Baru Release Banget Versi 22.0 0.0 Itu April Akhir Banget April Sekarang Baru Juni Juga Belum Akhir Jadi Mereka Sudah Merilis Tiga Versi Ada Versi 22 Setting Satu Terus Itu Tanggal Berapa 2 Mei Terus Ada 22 Versi 2 Itu Tanggal Berapa 15 Mei 15 Mei Itu Mereka Rilis Versi 22.2 Dan Terakhir Yang Paling Baru Ini Tanggal 11 Juni Sekarang Sending 13 Juni Dua Hari Yang Lalu Ada Update Lagi 22.3 Dan Itu Menjadi Current Versi Yang Paling Terbaru Tentunya Tujuannya Pastinya Back Fixing Atau Ada Penambahan Fitur Tapi Minor Biasanya Kalau Ada Update Biasanya Ketika Di Awal Dirilis Pasti Ada Aja Kepuranan Kepuranan Dan Itu Improvement Dan Biasanya Kadang Mereka Juga Merekomendasikan Untuk Update Kalau Misalnya Memang Butuh Update Misalnya Sama Kayak Update OS Betul Jadi Rekomendasinya Karena Misalnya Potensial Bug Misalnya Bisa Bisa Muncul Karena Versi Tersebut Ada Masalah Dan Sebagainya Beter Di Update Kalau Tentu Mau Baca Ada Di Node.js Di Bagian Blog Mereka Cantumin Disitu Di Setiap Rilisnya Juga Mereka Ngasih Tahu Apa Yang Di Update Pastinya Walaupun Sebenarnya Ini Rilis Node Biasanya Ada Di GitHub Juga Dan Selain Itu Apa Node.js Itu Apa Ini Akhir Node.js Ternyata Kemarin Berulang Tahun Yang Ke 15 Yang Ke 15 Ini Masih Remaja Tanggal 27 Mei Ya 2024 Kemarin Dan Lagi-lagi Dia Mengumumkan Pencapaiannya Yaitu Sudah Lebih Dari 2 Juta Kali Di Tahun Jadi Wah Ini Luar biasa Fakta Lagi Mohon maaf Sekali Lagi Tadi React React Berapa Kan 1 Miliar 1 Miliar React Native 78 Juta Yang Ini 2 Juta Download Tahun Dan Ini Berarti 2 Juta Download Itu 2 Juta Device Iya Betul Kecuali Device-nya Pake NVM Pake NVM Karena Bisa Beda-beda Versi Cuman Ini Berarti 2 Juta Taruh Setiap Device Hanya Satu Yang Berjalan Berarti Ada 2 Juta Device Yang Download Node.js Per Tahun Itu kan Device-nya Banyak Banget Berarti Hampir Semua Komputer Di Seluruh Dunia Sekarang Sudah Insta Node.js Seharusnya Kalau Memang Dia adalah Seorang Programmer Betul Bahkan Node.js Juga Sebenarnya Menjadi Apa ya Kalau Kita Ngomongi Sample Mara File Dia Itu Bisa Jadi Sandingannya Karena Ada Beberapa Package Package Yang Dibutuhkan Laravel Membutuhkan Node.js Oh Jadi Laravel Ternyata Masih Tergantung Javascript Ya Gak Bercanda Guys Ada 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 Ketergantungan Karena Satu Dan lain Hal Memang Untuk Saling Meningkatkan Gitu Kira-kira Ini Versi Tadi Cepat Banget Apa yang Bisa Kita Ambil Hikmahnya Apa Hikmahnya 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 Versi-versi Teknologi Yang sangat Kenceng Bahkan Lebih dari Bus Ini Ini Baru Juga Berapa Hari Yang Dari Versi 22.2 Ke 22.3 Itu Gak Sampai Satu Bulan Beberapa Minggu Hikmahnya Mungkin Buka Hikmah Kalau Saya Berarti Ini Jadi Satu PR Kalau Buat Saya PR Kenapa Karena Ternyata Perkembangan Teknologi Itu Cepat Dibandingkan Dengan Kalau Kita Lihat Yang lain Ini Cepat Banget Jadi Salah Satu PR Itu Adalah Mau Tidak Keep Learning Kalau Di Industri IT Kalau Berhenti Belajar Ya Sudah Pasti Ketinggalan Sekarang Juga Sama React Tadi React 18 19 Next JS 14 15 Cepat Banget Jadi Kita Baru Belajar Fitur Baru Dan Muncul Fitur Baru Tambahan Jadi Kalau tidak Mau Ini Harus Keep Learning Terus Sebenarnya Bukan Cuma Di React Node.js Saja Enggak Tapi Yang Lain Teknologi Informasi Cepat Banget Modalnya Belajar Betul Betul Tengah Soplah Rafael Juga Cepat Banget Untuk Update Jadi Kalau Tengah Mau Belajar Sesuatu Teknologi Itu Tidak Mau Terus Belajar Sama Kita Kerja Di Industri Kalau Kita Stop Belajar Ketinggalan Siap Layover Ancaman Paling Besarnya Kalau Kita Ditanya Bisa Ini Enggak Kalau Enggak Bisa Sudah Ya Sudah Jadi Memang Ini Lumayan Rersial Mantap Ini Empat Berita Yang Sangat Membahagiakan Kalau Menurut Saya Karena Isinya Fakta Semua Bukan Menjelai Satu Framework Yang Lain Cuma Karena Banyak Yang Membanding Bandingkan Biasanya Dan Ini Mereka Membeberkan Faktanya Bukan Kita Yang Ngomong Juga Sebetulnya Karena Mereka Sendiri Yang Memberikan Data Tersebut Jadi Tadi Saya Rangkump Yang Pertama Vercel Vercel Itu Melakukan Conference Untuk Tujuan Utamanya Announce NextJS 15RC Dan Juga Tadi NextJS 15RC Sudah Rilis Dengan Berbagai Macam Fitur Yang Baru Terus Juga ReactCon Dilaksanakan Dua hari Mengundang Juga Ekosistem React Jadi Tidak Cuma Ngejelasin React RC19 Terus Juga React Native Ada update Juga Dan Trier LerJS Juga Sama Ada update Terus Begitu Nas Ngomong Soal Ini kan Tadi React LerJS React LerJS Kita Kan Lagi Menyusun Sesuatu Ternyikam Ya Betul Kayaknya Sama Tadi Obrolan Terakhir Tentang Belajar Belajar Eh Bentar Ini Apa Ini Kenapa Studio Sudah Dibat Oh No Enggak Beres Kenapa Tim Sebelah Datang Ini Kenapa Sebelah Datang Ini Buat 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 Kenapa Kenapa Wah Wah Kirain Nggak ada Tadi Saya kira Di mana Gitu Apa Tadi Ngobrolin Apa Nggak Ngobrolin Ini Pak 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 Apakah ada one phrase, itu adalah conference One phrase apa, javascript Conference Tadi, apa sih tadi, ngomong javascript, terus apalagi, react, next detest Nomor seberapa masih dipakai Mau dibaca lagi faktanya Tapi misalkan secara di industri itu memang sangat dipakai sekarang Pake banget Si react ini sendiri sebenernya, kalau ngomongin sisi website-nya Kita sering belanja di toko oranye ijo, itu react ya? Sebenernya sih, nggak tahu ya Kalau nggak salah, ya cuman Nggak bisa di-tracking sebenernya Cuman yang saya tahu adalah Yang jualan-jualan tiket, Kang Jualan-jualan tiket itu Dua yang gede, gitu ya Itu dua-duanya react Kenapa? Karena kita bisa Apa ya, bisa inspect Itu ada ID Underscored-underscored next Itu udah pasti next Itu dua yang gede Yang jualan tiket aja Pokoknya di Indonesia Dua-duanya biru kan Yang satu ada corak kuning lah Berpahagi itu Ini bukan tentang partain Tapi Saya pun sama Di industri saya Udah hampir tiga tahun Tiga tahun itu tidak pernah lepas dari Satu kantor juga ya Tiba-tiba diinvasi Betul, jadi ya Tadi ngobrolin soal ya Mereka mau memberikan fakta Bahwa ya mereka katanya Sampai berapa seng tadi? Satu miliar Satu miliar Download tahun 2023 itu Pak Jadi bukan Lifetime itu Tapi Satu tahun gitu Kalau Rafael Salman Apa gitu Dibawa 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 Sekarang Terus Nyinggol Jadi Nyinggol Dibawa 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 Tapi kan kalau saya sih Kalau saya kan Bermasuk yang Ya masing-masing Punya perannya gitu Benduk Di Industri Di pembuatan aplikasi Jadi sebetulnya mau apapun bergantung kebutuhannya Tapi memang faktanya sekarang kalau misalkan kita sebagai developer mau cari-cari kerja Memang faktanya javascript Cuman ini POA apapun frame Tapi ada juga Tapi ini ya saya kerja hitur Tapi project malah apa Ya walaupun saya menjelek-jelekkan tapi ya di satu sisi sebenarnya rame banget Sebenarnya kita juga ini ya for the mean Iya betul Lucu-lucuan aja gitu ya Jadi memang di satu sisi ya tetap aja Kalau menurut saya projectan banyaknya larap ya Sejauh ini yang saya rasakan gitu ya Oh dapet project pasti larapel Masih larapel Sebenarnya kan sebenarnya gini ya ini bukan mau promosi mau apa kan sebenarnya saya punya course nih ya bikin course yang namanya belajarlapel.id Itu buat teman-teman yang memang pengen belajar Pak Rafael untuk kebutuhan industri Tapi tadi di akhir saya denger juga Kak Gafik sama Kang Agung mau bikin course Iya Ngomong kala bagaimana Iya sebenarnya sih Ya tadi ya Saya sih menjaring Pak aja Jadi tau Wah di industri banyaknya Si react-nya juga ngeluarin tadi 1 miliar download gitu ya Nah gimana kalau kita kolaborasi gitu ya Nah betul Apalagi saya dengan Kang Agung ini di perusahaan yang sama gitu kan Sekarang kerjanya jadi enak gitu kan Punya pengalaman yang sama juga harusnya gitu ya mirip-mirip lah gitu dalam penggunaan teknologi Maksudnya kalau berhasil sama saya Apa sama Kang Agung? Ya kita berarti Kalau nggak ada padika juga kita Ya padika juga bikin react lah Di Youtube kan ada react Rame Pak sehari cepet kan viewsnya Nah itu sampai saya lihat sampai 200 ribu lah ya Tutorial di Youtube saya belum sampai segitulah Jadi memang react ternyata Bapak juga pakai gitu Jadi kita mengajak lah Para cu nih Siapa tadi yang ngopin dengan course Kompasnya Bang Kalan kayak gimana? Course-nya tentunya berbasis study kasus Jadi study kasusnya jelas Teknologinya pakai teknologi terbaru Maksudnya relate dengan industri tentunya Dan sebisa mungkin disampaikan dengan cara yang menarik Ya kalian sebetulnya juga nggak usah khawatir Karena saya tahu reputasi kedua orang ini ya Dari mulai kuliah nih dua-duanya sama saya Saya tahu dari mulai mereka Pasti Cilik-cilik lah gitu Sebenarnya semester 1 saya tahu Tugas saya juga sama saya Asisten lab juga sama saya Jadi kalau ngajarin orang tuh Sudah nggak diragukan lah Terus juga mereka adalah instruktur bootcamp yang berpengalaman juga Udah Kau berapa lama ngajarin bootcamp? Ada di tahun kedua sih Tahun kedua Saya udah setahun Setahun tuh Jadi dan mereka juga mungkin di tempat bootcamp yang masing-masing juga Ya memiliki prestasi yang baik lah Jadi kalian kalau misalkan nanti diajarin sama dua instruktur ini Saya yakin nggak akan kecewa lah Udah ada nama kursin belum? Udah Udah Apa-apa Nama kursinya Belajar Mern Belajar Mern Yang aja udah ada website mail lagi? Ada Ada Nama websitenya bisa dibuka di BelajarMern.id BelajarMern.id Mern M-E-R-N Karena itu stack yang akan dipenuhi Apa tuh Mern itu apa singkatannya? Munggo Express React Node Oh jadi nanti belajar keempat teknologi itu untuk membuat sebuah studi kasus Iya Studi kasusnya bisa dibocorin atau nanti aja nih? Sebenernya udah ada nih Sudah disebutin sih Oh jadi nanti bisa lihat langsung aja di kursinya Tapi sekarang sebenernya kursinya masih kita siapin ya Dan ide-idenya menarik nih Kita nggak cuma ngajarin kalian untuk bikin si aplikasinya Karena kalau misalkan ngikutin kita modding Ya ngapain Udah aja dikasih source code-nya ya Selain kalian diajarin gimana cara bikin aplikasinya Kita juga berniat untuk ngajarin gimana workflow kerjasama juga ya Karena kan role kalian di kursi ini beda ya Betul Kalau Afib Saya front end Back end Dan kebetulan saya diminta disini untuk jadi apa? Product Product manager Nanti gimana kita Kalian bisa lihat gimana kita bekerjasama gitu Mulai dari kita Nggak cuma modding langsung Tapi Menganalisis proses bisnisnya Menentukan kebutuhannya apa aja Merancak sistemnya baru modding gitu Kalau moddingnya tinggal ngetik aja Sebetulnya Rasanya agak kurang Kalau nggak dapetin mulai Betul Karena kan memang targetnya adalah Karena kita udah kerja di industri gitu ya Pak Jadi punya pengalaman disitu Pengennya adalah Kan sekarang banyak mungkin Ungkapan bahwa Artinya Lulus kuliah gitu Nggak bisa modding Atau tidak Kalau pun bisa modding Nggak sesuai standar industri gitu Yang kena pengen gitu Apa Teman-teman yang udah bisa modding ini Atau juga mau belajar modding gitu ya Itu Kita mau ngasih tau nih Kalau di industri itu flow-nya kayak gimana Supaya nanti Teman-teman yang mau masukin industri Itu Nggak kaget gitu ya Nggak kaget dan juga Pada saat mungkin Pada saat interview udah tau gitu Flow di industri itu sebenarnya apa gitu Bahkan kadang-kadang Pada saat interview pun ditanya gitu Jujur aja saya pas di interview itu Ditanyain produk manajemen itu seperti apa Scrum seperti apa Prosesnya gitu Nah kebetulan Kalau saya internship kan Waktu itu internship di Perusahaan yang sama gitu Jadi saya tau flow-nya Tapi kan nggak setiap orang Punya kesempatan itu Ya kan Nah jadinya Kita coba bikin Kemas demikian rupa Supaya Nyerupai Proses Mendevelop sebuah aplikasi Di industri itu Kayak gimana Gak cuman Nasa jadi Nging Jadi gitu ya Nggak tau Jadi Pas interview itu Kendalanya Kalau kita Kita bisa nyebutin nih React Tapi kita nggak tau Studi kasusnya tuh Nyelesaikan apa React-nya Nah itu Jadi Penghalang kita nanti Sebenarnya Untuk masuk ke Dalam industri itu sendiri sih Nah makanya Kita coba Buat Ada studi kasus yang jelas Supaya belajar React-nya Express-nya Node-nya Bahkan MongoDB-nya itu Ada case-nya nih Jadi nanti bisa Mengoptimalkan Untuk fitur apa Nanti bisa Menyelesaikan Dari Masalah di fitur yang mana Itu jelas Iya Bakal seru banget sih Kemen-temennya Jadi buat yang pengen Penasaran untuk sekarang Silahkan kunjungi dulu BelajarMurn.id Masukin email kalian disitu Terus nanti Tungguin informasi Dan update-update dari kita Nanti ke depannya Kita akan rilis Apa namanya Silabus-nya apa Terus juga Kira-kira nanti Kalian akan dapet Materi apa aja Sampai nanti Pricing-nya Belak-anamanya ya Supaya Tapi harapannya sih Bisa untuk Teman-teman yang Masih kuliah Betul Teman-teman yang baru lulus Makanya udah kerja juga Belakas udah kerja juga ya Pengen Apa tau gitu Sebenernya Cara bikin aplikasi Menggunakan Murn itu Setergantung Seru ya Jadi Saya akan ditungguin Terus juga Nanti teman-teman cek aja Link di deskripsi video ini Saya simpan Untuk yang Apa kalian butuhin Mantap Terima kasih Sama santos man Sudah membajak Ternyata Niatnya gak Yang mau ajakin Bikin course Dan kalau misalkan teman-teman Pemasaran dengan Dua Apa Akang-akang yang ada disini Pengen tahu lebih lanjut Untuk Kak Agung Kita sudah punya interview Dan podcastnya Teman-teman bisa cek Kalau Kak Afipnya Udah sering ya Tidak kunjungin aja Juga channelnya Dan semua sosial media Dari kedua Akang-akang yang di bawah Itu aja Ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Dan seperti biasa Teman-teman Jangan lupa Tidak di kolom Sub indo by broth3rmax